salam Indonesia kawan-kawanku di seluruh Indonesia Selamat berjumpa lagi dengan channel saya channel berbagi informasi dan pada kesempatan kali ini saya akan mereview uang kuno salam Indonesia merdeka Indonesia doror doror jangan lupa like komen dan subscribe nya karena subscribe itu gratis kita lanjutkan kawan-kawan hari ini hari Senin 17 Agustus 2020 dan saya juga nih lagi nonton film perjuangan Bung Karno ya ini seperti ini salam Indonesia merdeka Indonesia dan saya disini bukan menceritakan film tetapi saya akan mereview di hari kemerdekaan Republik Indonesia tentang review uang kuno yang beberapa tahun saya kumpulkan karena saya terbawa arus terbawa berita viral katanya uang kuno lakunya puluhan juta sehingga saya cari kesana kesini beli ya dengan harga yang lumayan mahal pas saya mau jual belum laku aduh ada-ada saja yuk kita lanjutkan review uang kuno semoga bermanfaat yang pertama adalah saya akan mereview uang kuno dengan nilai mata uangnya 25 rupiah ini produksi atau keluaran tahun 1971 ini ha bentuknya seperti ini dan dengan apa ini gambar burung ya ini yang sebelahnya gambar burung nah dan yang di belakangnya adalah nama bank Indonesia dengan nilai rupiah 25 rupiah dulu uang ini ya nilainya tinggi bisa membeli jajanan lumayan kenyang ini saya beli 100 ribu nih dulu ini saya beli 100 ribu karena saya juga terbawa katanya ini uang kuno mahal bisa sampai jutaan pas saya beli aduh apas belum laku sampai sekarang ya tidak masalah itu gitu cari pengalaman saja kawan dan review selanjutnya adalah uang logam pecahan 50 rupiah ya gambarnya seperti ini ini gambar burung ya burung apa nih merak ya kayaknya dan kalau kita balik di belakangnya ini ada tulisannya bank Indonesia dengan nominal uang 50 rupiah dan tahun keluarannya 1971 ini saya belum keluar nih ya 1971 mungkin masih di mana ya di perut ibu juga belum ya karena kan 9 bulan saya di perut ibu saya ini 1971 bentuknya seperti ini dan ini kebetulan bukan dibeli ini dikasih sama kakek nih ini di koleksi sama saya katanya ini laku jutaan sampai sekarang nih masih ada di dompet saya sampai Indonesia merdeka belum laku nih dan review uang kuno selamanya sudah termasuk kuno apa tidak ya ini uang lama sih ini adalah nilainya 100 rupiah dengan gambar bangunan atau rumah adat ya ini seperti ini kalau kita balik nih di belakangnya gambar wayang ya ini gambar wayang sementara keluarannya tahun berapa nih kelihatan nggak tahun 73 nah ini adalah tahun kelahiran saya nih tahun 73 jadi ketika uang ini di keluarkan ya oleh pemerintah oleh bank Indonesia ini saya usianya baru satu hari enam jam nah jadi satu hari keluar dari perut ibu saya lewat enam jam ini keluarlah uang seratus rupiah ini sebagai kenang-kenangan saja ini bukan beli ya tapi ini dikasih sama kakek saya nih uang seratus dulu ini seratus ini bisa beli baso dua mangkok dulu kalau sekarang mah basonya udah 20.000 satu mangkok dan review selanjutnya ini masih uang logam pecahan seratus tetapi ini eh lebih tebal jadi kalau lihat dari di sampingnya antara yang tadi dengan yang sekarang ini berbeda beratnya juga nih berbeda ini lebih tebal nilainya masih seratus ya gambarnya gambar rumah adat seperti ini kalau kita dibalik nih ini adalah dikeluarkan dikeluarkan oleh bank Indonesia tahun 1973 pas ini kelahiran saya ya satu hari enam jam kemudian kakek saya memisahkan uang katanya buat kenang-kenangan dan alhamdulillah sampai saya merdeka sekarang nih uang seratus rupiah uang seratus rupiah yang katanya laku lima puluh juta barusan ada yang datang ke rumah katanya mau dibeli satu juta pas saya cek satu jutanya kurang sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah jadi cuma 10.000 nih ini di tawarnya dibelinya di sebelah kanan rumah adat ini ada pohon kelapanya nih satu saya bingung nih ini berita hoak apa betul ya kata anak-anak nih kemarin malam Jumaat ini pohon kelapanya ada dua tapi saya lihat sekarang satu hantu kalian diperdekat diperjelas saya bersihkan pakai cuka ternyata pohon kelapanya satu tapi si beli katanya ayah 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 pohon kelapanya ada dua pas saya lihat ah bohong kamu mah hoak anak kecil udah berita hoak ini satu ya kawan tuh nilai seratus rupiah dulu bisa beli baso dua mangkok dan uang lama yang terakhir ini adalah uang lima puluh rupiah gambarnya ini komodo ya gambar binatangnya seperti ini di produksi tahun berapa nih aduh ini tidak kelihatan ya coba di belakangnya di belakangnya ini gambar burung Garuda waduh tahun tahun keluarnya tahun berapa ini aduh mata saya kayaknya udah nggak kelihatan nih tahun berapa biar kelihatan nggak 95 93 ini kayaknya ini uang tahun 93 sekarang tahun 2020 batis sudah 17 tahun ya Alhamdulillah saya bisa mengoleksi mengoleksi uang selama 17 tahun selama 17 tahun Indonesia merdeka salam Indonesia merdeka Indonesia merdeka Indonesia uang kuno saya belum laku satupun ya review uang logam lama saya cukupkan sampai disini ya ini mudah-mudahan kawan-kawan jangan termakan berita hoak karena katanya ada yang beli nih uang uang seperti ini 5 juta ini 1 juta ini 500 ribu ini katanya 2 juta tapi pas saya mau dijual ke orangnya nggak ada yang beli ada-ada saja nih tapi mudah-mudahan walaupun uang ini tidak ada yang beli siapa tahu nih udah nyampe ke rezeki saya ada yang berminat silahkan nanti kalau subscribe saya sudah 10 ribu ini saya akan bikin buat giveaway ajalah dibagi-bagikan gratis terima kasih kawan-kawan ku se Indonesia salam Indonesia merdeka Indonesia selamanya buat para youtuber semoga kita diberikan diri yang berlimpah semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh merdeka 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 oh yeh oh yeh oh yeh merdeka 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 merdeka